kita yang orang awam nih membedakan ini suara magnet AC atau harus menggunakan stetoskop nah jadi lebih pasti dia menggunakan rambatan ya, nah seperti ini nih, ini kondisi magnet asingnya dia berkotar maka dia tumbuh bunyi, maka juga-juga magnet asingnya dia terlepas, nah ini lepas, dia berhenti, maka bunyi nya juga berhenti Pak Tobit karena apabila terjadi di setiap mobil, apa pertama yang harus dilakukan, langkah pertama yang harus dilakukan Assalamualaikum Mas Ardi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AOpedia, gimana kabar ya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi, ya saya udah kayak dokter bro, dokter hewan bukan, bukan ya Pak, ini Pak, mobil Pak di hari ini, hari Minggu ya, hari Minggu, hari Minggu kita kedatangan apa nih Mas, customer ini? Ini ada Nissan Teana J32 ya, J32 ini tahun 2009, oh 2009 ya, nah 2009, ini dia mesinnya, itu CC nya sih sekitar 2500an ya Pak Tobit ya ya ini Nissan Teana ini CC nya 2500 Pak, dia udah menggunakan mesin V, V 6 silinder, 6 silinder, nah untuk kasus ini atau mobil datang ke sini, itu dikarenakan customer mengeluhkan waktu posisi AC bunyi itu terdengar suara mendiensis seperti burung bunyi, Pak I ak makanya ini saya pakai ini Untuk mendeteksi Dekat jalunya, mendeteksi pak Nah, kalau dari Apa namanya, kebiasaan Hal seperti itu mas Diindikasikan kemana mas, arahnya itu Oke, jadi untuk bunyi-bunyi situasional itu Umumnya lebih kepada bearing ya pak Jadi, lakar bearing Atau mungkin ada sambungan yang Bentuknya pelat seperti kenal pot Nah, itu juga kenal pot, kita udah cek Karena di kenal pot, gak ada masalah apa-apa Tapi yang, kalau untuk yang ini Dia kasusnya di tensioner Atau tensioner Kita pernah membahas masalah pulley ya pak Taufik Pernah, pernah Puli yang one-way, nah itu dia kan Kalau pulley one-way, ternyata menggunakan Yang auto-tensioner Nah, mobil ini dia menggunakan auto-tensioner Tapi pulley-nya gak one-way Seperti apa sih mas? Barangnya, itu seperti ini Nah, ini barang yang akan kita ganti Terus, barang yang ada di mobil Ini adalah yang ini pak Taufik Nah, ini adalah pulley utama Di sini ada tensioner untuk compressor Ada tensioner untuk pantel yang kena water pump dan ini ya Nah, ini akan kita coba dengarkan Mungkin teman-teman di rumah biar bisa tahu seperti apa suaranya Jadi, kalau kita mencari bunyi seperti ini Ini akan kita coba Barang-barang yang terdiam Jadi, baut yang terdiam Nah, ini akan kita cekkan Nah, seperti ini kita tempelkan Kemudian ini juga kita tempelkan Nah, ini teman-teman akan saya bantu Untuk bisa mendengarkan Seperti apa dengar suaranya Tadi suaranya Ini harusnya kalau sudah parah Mungkin suaranya lebih Ya, ini situasional pak Jadi, kondisinya saat ini Ketika kita membuat video ini Belum keluar ya Tapi ini coba akan kita bantu teman-teman Untuk bisa mendengarkan Dan suaranya Berberan-beran Nah, kurang lebih seperti ini Hmm Dibandingkan dengan suara yang Bering satu lagi Ya, kalau beda yang satunya dia lebih sinyap Oh Kedengeran ya Nah, ini halus Nah, tapi yang di sini Nah, ini dia lebih kasar Nah, apalagi tahu AC on Karena dia nambah beban ya mas Ya, ketika AC on dia akan bunyi Pak K, sarankan di suaranya Oke Nah, kalau sudah seperti ini Maka kita harus lakukan penggantian pak Tepik Yang akan kita ganti di sini Nah, ini pak Tepik Kenapa tidak diganti hanya bearingnya saja Sebenarnya yang rusak itu bukan bearingnya Tapi lebih kepada Per yang ada di dalam Tensioners ini Nah, makanya dari itu Ini kan mobil ini Keunggulannya menggunakan auto-tensioner Itu kita tidak perlu berkali-kali nyetel fan belt Nyetel fan belt ya Jadi ketika kita ngelepas fan belt ya Kita tinggal Menggunakan kunci ring Seperti ini misalnya Nah, kemudian kita Tekan ke arah Ininya Free-nya Man, ini posisi pas agak berat banget Jadi kita Putar searah jarum jam Searah jarum jam Nanti dia akan mendekati lubang ini pak Lubang yang ada di bodi ini Ini Bertemu dengan lubang yang mainnya Dia akan Ketika dia sudah seberaja seperti ini Nanti kita akan coba Ganjel dengan menggunakan Alat Nah, ketika dia sudah Free seperti ini Maka dia Bisa dilepas fan beltnya Fan belt terus bisa dilepas Nah, apabila Tensioner ini Dia sudah mengalami Kerusakan Dia biasanya akan Menimbulkan suara yang sangat Bising sekali Seperti tadi yang teman-teman Sudah dengarkan di Ini Insert suaranya Nah, itu dia sangat Mengganggu sekali Terlebih kalau AC Kondisi on Kenapa AC on? Karena kalau Pas kondisi AC on itu kan Dia kan Fan belt itu Dia ikut menarik Kompresor Terus ada Force steering Ada alternator Nah, ketika lampu dinyalakan Force steering di putar Kanan-kiri Atau Kompresor hidup Maka mesin akan mendapatkan beban Nah, kemudian Fan belt ditarik Nah, kemudian Apabila dia Di dalam sini Pegasnya itu mungkin Dia sudah Berkarat Kemudian Pegasnya dia sudah Semi awus Itu dia Mengakibatkan bunyi Dari sisi Dalamnya sini Apabila dibiarkan Nanti auto tensioner ini Tidak bekerja secara Semestinya Harusnya dia kan Melakukan perlawanan Kepada fan belt Sehingga fan belt Bisa menegang Nah, apabila dia sudah Mengalami bunyi tersebut Maka lama-kelamaan Fan belt ini Atau auto tensioner ini Itu akan mengendur Sehingga tegangan Fan belt ini Itu akan Mengendur Dan dia bisa saja Terlepas Jadi, kalau sudah Status Seperti yang mas bilang tadi Dia sampai mengendur Dan terlepas Berarti efeknya Water pumpnya tidak berputar Kemudian terjadi overheat Kemudian Alternator juga tidak berputar Aki tidak mengisi Pempresonasi tidak berputar Asi tidak dingin Itu banyak Akibat yang disebabkan Karena fan belt itu tadi Terlepas Terlepas Penggantian Oke Nah, hal seperti ini Terjadi di Berapa kilometer sih mas? Ini mobil ini 123 123 km Hampir Hampir 130 ya Jadi sudah Di atas 120.000 km Ini sudah mulai bunyi Seperti kita Dengarkan saat ini Pak Taufik Saat ini sih Belum terdengar Suara yang asing Tapi kalau dia Pas lagi Kumak Kamu Itu suaranya Sangat kencang sekali Tapi pada saat kita Menggunakan alat tadi Dia sudah kedengeran Sebenarnya Ada masalah ya Sebenarnya Menggunakan alat ini Dia Alat setoskop ini Dia sudah Terdengar suara Ngorok Dari area Ini tadi saya lihat Nah, apabila dia Pada waktu bunyi Dia akan lebih Kencang lagi suaranya Oke Mas Harri Hal seperti ini Apabila terjadi Di setiap mobil Apa pertama yang harus dilakukan? Langkah pertama yang harus dilakukan? Oke Tentunya apabila dia bunyi Itu tentu kita harus mengecek dulu Pak Penyebabnya dari mana Misalnya penyebabnya Dari sisi alternator Tentu kita harus melakukan Pembongkaran alternator Oke Kemudian mengganti Bering yang ada di dalam alternator Seperti dulu pernah kita Buatkan video Masalah kasus puli Lalu kemudian Apabila dia terdengarnya Dari arah Ini Rambatan Yang tidak Pasti Samar-samar Misalnya Itu bisa jadi Masalahnya dari Van Bell Nah kemudian Apabila Van Bell Sudah terdapat Teretakan Kemudian dia bunyi Kemudian dia melar Dia pasti akan menimbulkan bunyi Nah Itu pun juga Mengakibatkan Bunyinya itu Di luar permainan Autotensioner Nah ini seperti ini Pak Ini bunyi Ini teman-teman Nih kawan-kawan nih Suaranya nyata Dengeran Mas Kalau suara seperti ini Kita yang orang awam nih Membedakan Ini suara Magnet AC Atau Harus menggunakan Stratoskop Nah jadi Udah pasti Dia menggunakan Rambatan Yang seperti ini Ini kondisi Magnet asingnya Dia berpotar Karena dia tumbuh bunyi Iya Nah Nanti ketika Magnet asingnya Dia lepas Nah ini lepas Berhenti Dia berhenti Maka bunyi Ini juga berhenti Karena ketika Dia mendapatkan Beban seperti ini Maka fun bell Ini dia Menarik Menarik ya Menarik Sehingga dia akan Menjadi beban Buat Ini nampak Menggunakan Stratoskop Cuma kalau terdengarnya Seperti ini Ini kan kita Kita gak bisa Untuk terdengarnya Seperti ini Kita gak bisa Terperinci Jadi kita harus Pake alat ya Mas ya Untuk menemukan Karena kan Adanya fun bell Itu juga menjadi Ini Pak Taufik Rambatan Jadi Dengan adanya Kita Ngecek seperti ini Kita bisa Mengetahui Ini bunyinya Dari arah sini Atau dari arah Nah ini Ini sangat Makin kencang Mas Makin kencang Nah ini Ini teman-teman Kalau misalnya Mendengar dari Alat stratoskop Yang saya Bawa ya Itu suaranya Semakin kencang Ini Biar teman-teman Bisa Mengetahui Suaranya Seperti apa Ini Saya ambil Dari Yang Tensioner Tidak bunyi Sementara Ini Dari Tensioner Yang Tidak bunyi Tensioner Posisi Tidak berputar Ya Ini Makan AC Tidak bunyi Kemudian Kalau dia Makan Hidup Nempel Suaranya Sampai Kalau Suara Seperti ini Saya kembali Apa Namanya Yang Orang-orang Awam Seperti saya Ini Suara Seperti ini Pada saat AC bunyi Jadi Langsung Kita mikir Wah AC saya Bermasalah Belum tentu Dari AC Jadi Belum tentu Bisa jadi Dari AC Tapi Belum tentu Dari AC Seperti Kasus ini Kondisi Apa itu Dia punya Magnet AC Dan juga Pulli AC Itu Kondisi Mati Seperti ini Tidak bunyi Wah Umumnya Kalau dia Magnet AC Itu dibunyi Kondisi Free Seperti ini Tetap Bunyi Nanti Ditambah Dengan Adanya Tekanan Dari Atau Ini Koplingnya Dia bekerja Magnetnya On Koplingnya Bekerja Maka Dia akan Tambah Parah Bunyinya Ada Berapa Mas Stationer Dari Mesin Kendaraan Umumnya Satu Satu Tapi Ada Beberapa Mesin Yang Misalnya Besar Dan Pandelnya Panjang Lebih dari Hitungannya Mungkin Lebih dari Satu Setengah Meter Keliling Itu Kelilingnya Panjangnya Itu Biasanya Menggunakan Dua Atau Tiga Kalau Tiga Ada Satu Disini Ini Dua Kemudian Di atas Ini Ada Satu Wah Ada Tiga Asyala Nah Mobil Tahun Berapa Mas Yang Memakai Tensioner Seperti Ini Selama Dia Menggunakan Van Bell Itu Tetap Ada Tensioner Pak Jadi Beberapa Yang Menggunakan Van Bell Misalnya Drift Bell Yang Alurnya PK Itu Banyak Itu Umumnya Udah Menggunakan Tensioner Tapi Untuk Yang Mobil Lama Lama Pijang V P-Bell Itu P-Bell P-Bell Itu Umumnya Dia Pake Alternator Sebagai Penyekannya Jadi Alternator Digeser Baru Dikencengin Ya Seperti Itu Dari Situ Tapi Kalau Untuk Mobil Seperti Ini Karena Dia Sempit Untuk Ruangnya Sangat Sempit Sekali Maka Dia Menggunakan Ban Tensioner Auto Atau Mungkin Sekipun Dia Bisa Distel Jarak Permainannya Sedikit Sekali Jadi Untuk Melepas Van Bell Itu Sulit Memang Sulit Oke Berarti Kalau Kita Melepas Van Bell Yang Dikendorkan Cukup Tensioner Tensioner Betul Baru Kemajukan Oke Tapi Untuk Yang Ini Dia Karena Autotensioner Hanya Baut Ini Saja Ini Kalau Ini Ukurannya 14 Tapi Kalau Untuk Yang Di Mobil 13 Karena Ini Non Ori Beda Yang Bicara Harga Kalau Yang Non Ori Harganya Kisaran 500 Sampai Dengan 1 700 Wow Itu Non Ori Yang Orinya Bagaimana Kabarnya 3 Juta 80 Ribuan Itu Berapa Tahun Tadi Mas Berapa Kilometer Tahan Ini 120 Kilometer Tahun 2009 Berarti Sekarang Ini Sudah Hitungannya Sekitar 13 Tahun Baik Mas Tips Untuk Kasus Seperti Ini Untuk Pemeliharaan Atau Lebih Penggantian Permajaan Kalau Untuk Pemeliharaannya Hanya Vanbell Harus Sering Dipantau Apabila Dia Sudah Mulai Kering Atau Kotor Itu Bisa Dikita Suci Bisa Dikisikan Sudah Mulai Reta Diganti Karena Keretakan Itu Mengakibatkan Vanbell Menjadi Melar Tensionernya Bermainnya Sudah Tidak Tidak Maksimal Sudah Tidak Di Area Amannya Dia Jadi Area Longgarnya Dia Itu Mengakibatkan Pegasnya Mendapatkan Tekanan Pada Waktu Di Luarnya Area Permainannya Dia Sehingga Itu Menjadi Semakin Cepatnya Usia Tensioner Nah Kalau Sudah Diganti Toh Harus Diremaja Seperti ini Kilometernya Sudah Lumayan Tiga Tahunnya Sudah Lama Juga Maka Sebelum Nanti Pantainnya Lepas Jadi Untuk Kawan-kawan Yang sudah 100.000 Kilometer Sudah Mulai Harus Menyadang Menyadangkan Uang Ya Betul Sudah Mulai Harus Membasirkan Memang Gak Bisa Dipungkir Harus Ganti Permajaan Ya Supaya Lebih Aman Dan Juga Kita Enggak Was-was Baik Terima kasih Mas Hardy Terima kasih Semoga Video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh